Hoa Sanlun Kiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 19 Bagian 56, Jilid 19.1 Sesungguhnya Angian juga telah melihat kelemahan kesepuluh pendekta itu, sebab waktu tubuh Hong Tiong yang meluncur turun sambil melancarkan serangan kepada mereka, para pendekta tersebut memperlihat sikap yang gugup. Dalam keadaan demikian membuat Angian mengetahui kelemahan lawan duanya tersebut. Apalagi mendengar teriakan Hong Tiong, yang, maka Angian segera menjejakan kakinya, tubuhnya melompat ke tengah udara dan sambil melayang seperti itu, ia menggerakkan kedua tangannya bermaksud menghantam kepala Sye Hon dan Liu Han. Sye Hon dan Liu Han cepat dua mengelak, tetapi mereka justru berada dalam kedukan yang lemah, karena mereka harus melompat mundur, dengan demikian pintu yang mereka pertahankan bisa jebol. Kedudukan ilmu mengepung mereka menurut Kera Pat Kua, jika sampai salah satu kedudukan berhasil diterobos, maka lawan mereka dengan leluasa bisa menerobos keluar dari kepungan. Kalau sampai Angian berhasil diterobosannya itu, tentu akan membuat ia jadi muncul sebagai pemenang. Bukankah telah diadakan perjanjian di antara mereka, jika memang Angian berhasil menerobos keluar dari kepungan para pendekta tersebut, berarti It Hon dan saudara dua seperguruannya harus memenuhi tuntutan Angian, yang hendak bertemu muka dengan Ong Mitu. Karena itu, It Hon dan pendekta dua lainnya jadi sibuk untuk menggeser kedudukan mereka guna menutup lubang yang terdapat pada kedudukan Sye Hon dan Liu Han. It Hon bersama Sute duanya bergerak sangat cepat sekali, di mana mereka telah berhasil menyusun kedudukan mereka sehingga menjadi pulih kembali. Namun Angian yang telah mengetahui kelemahan dari kesepuluh pendekta tersebut, selalu melancarkan gempuran ke arah atas, dengan disertai juga tubuhnya yang melompat ke tengah udara. Gerakan yang dilakukannya selalu membuat kesepuluh pendekta tersebut berulang kali panik hampir saja kurungan mereka itu bisa dipatahkan oleh Angian. Sejurus demi siurus dia membuat barisan It Hon semakin kacau. Ong Tiong Yang yang menceburkan di dalam pertempuran tersebut juga tak tinggal diam karena ia telah melakukan banyak sekali serangan dengan mempergunakan hudinnya. Bulu dua hudinnya telah menjadi kaku bagaikan baja untuk melakukan totokan pada jalan darah di tubuh pendekta itu. Cepat sekali telah lewat belasan jurus, dan It Hon bersepuluh jadi kebuakan juga karena semakin lama mereka semakin terbesar. Hal ini disebabkan kedua orang lawa mereka yang cerdik ini selalu mempergunakan kesempatan untuk menerobos kebagian dua terlemah dari barisan It Hon. Tetapi walaupun demikian, It Hon bukan seorang yang lemah dan cepat menyerah dengan keadaan. Bebecah pakali ia berteriak memberikan petunjuk kepada sembilan orang saudara seperguruannya, sehingga mereka selalu merobah kedudukan mereka. Dengan demikian mereka masih tetap berhasil mengepung Ong Tiong Yang dan Angian dengan rapat. It Hon dan sembilan orang pendekta lawannya kian lama kian merasa berat tertindih oleh tenaga lawannya. Karena dengan diserang bagian atas mereka, yang merupakan bagian yang terlemah, maka para pendekta tersebut sibuk sekali menghadapi serangan dua angbian yang dibantu oleh kebutan, bulu-bulu hud timong Tiong Yang. It Hon juga yang menyesali mengapa dulu-dulu ia tidak berusaha menutupi kelemahannya tersebut, agar dapat menambahkan kelemahannya sewaktu-waktu menghadapi lawan duanya, walaupun lawan duanya menyerang bagian atas mereka. Tetapi karena keadaan telah berubah demikian, membuat It Hon tidak bisa berpikir banyak, ia harus mengambil keputusan dengan cepat. Beberapa kali ia berusaha untuk mendesak Ong Tiong Yang dan Ang Bian, walau pendesakannya itu tidak memberikan hasil yang memuaskan, tetapi bisa memperlambat kedua orang itu melancarkan serangan di bagian atas kepala mereka. Ang Bian Nam dua jadi girang dalam hatinya waktu melihat keadaan seperti ini. Mereka memang telah menang di atas angin, karena It Hon dan sembilan saudara seperguruannya berulang kali berhasil mereka desak dan dibuat panik. It Hon sendiri menyadari, paling tidak mereka hanya bisa bertahan sampai 30 jurus lagi, selewatnya itu, kemungkinan kepungan mereka akan berhasil dipukul oleh Ang Bian dan Ong Tiong Yang. Karena itu, It Hon berusaha mencari jalan agar bisa menghadapi terus Ong Tiong Yang dan Ang Bian, beberapa kali ia telah memberikan petunjuk kepada adik dua seperguruannya. Gerakan dua dari orang yang tengah bertempur itu semakin lama jadi semakin cepat. Di samping itu, Ang Bian juga Tiong bersemangat saja. Si dadi Siong telah berdiri di luar gelanggang sambil memperhatikan jalan ria pertempuran tersebut, karena ia sangat tertarik sekali untuk menyaksikan jalannya pertempuran itu, di mana ia melihat orang dua yang tengah bertempur itu merupakan jago-jago rimba persilatan yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan aneh. Gadis Siong itu memang putri tunggal Ong Mitu, ia datang sebetulnya dengan dekat untuk mengadu jiwa dengan It Hon bersepuluh, karena ia hendak menolongi ayahnya. Sekarang kebetulan sekali ada Ang Bian dan Ong Tiong Yang yang datang hendak menolongi ayahnya, maka ia jadi girang bukan main di samping berterima kasih, diam dua dia juga berdoa agar Ong Tiong Yang dan Ang Bian bisa memperoleh kemenangan, walaupun dengan hanya menerobos keluar dari kepungan barisan para pendeta itu. Dengan demikian jelas akan membuat para pendeta itu harus mengijankan mereka menemui Ong Mitu. Perlahan-lahan tampak betapa barisan It Hon semakin lemah penjagaannya, walaupun mereka merupakan jago-jago yang memiliki kepandayan yang cukup tinggi dan juga memiliki simkang tidak berada di bawah Ang Bian, namun dengan kacaunya barisan pengepungan tersebut, membuat It Hon bersepulah jadi panik. Karena itu mereka berusaha untuk melancarkan desakan yang lebih ketat, agar lawan duanya tidak berhasil menerobos dari kepungan. Hanya itu yang bisa dilakukannya, karena memang It Hon bersepuluh sekarang tidak mengharapkan lagi untuk dapat merubuhkan kedua orang lawannya, asal mereka bisa mempertahankan diri pada barisan yang tetap tidak terpecahkan bal itu telah lebih dari cukup buat mereka. Karena itu, It Hon akhirnya memberikan perintah kepada sembilan saudara seperguruannya, agar segera membentuk barisan yang lebih rapat dan menyusutkan ruang geraknya. Dengan kaca seperti ini, Ang Bian dibatasi ruang geraknya, sehingga Ang Bian maupun Ong Tiong yang tidak bisa sering dua melompat ke atas melancarkan gempuran lagi kepada pendekta tersebut. Desakan yang dilakukan barisan It Hon merupakan desakan yang agak membingungkan Ang Bian dan Ong Tiong, yang karena mereka melihatnya bahwa It Hon dan yang lainnya semakin mengepung dengan rapat. Mempergunakan kera bertanding dengan lingkaran pengepungan yang semakin mengecil itu, membuat Ang Bian dan Ong Tiong yang tidak bisa bergerak oleh luasa. Hal ini membuat Ong Tiong yang beberapa kali telah memutar otak. Ia telah melihat lawan-lawannya mengetahui kelemahannya sendiri dan berusaha menutupi kelemahannya itu. Keadaan seperti ini akhirnya memaksa Ong Tiong yang harus memutar hutinnya dengan mengerahkan seluruh kekuatan sinkangnya. Ang Bian sendiri beberapa kali berusaha memergunakan kekerasan untuk mendesak It Hon dan pendekta lainnya. Namun kenyataannya usaha Ang Bian tidak pernah berhasil. Karena itu, tampak Ang Bian merubah. Kera bertempurnya. Jika semula ia menyerang mempergunakan kekerasan, dia sekarang justru memergunakan tipu memergunakan lunak untuk mendesak yang keras. Keadaan seperti ini jadi membingungkan It Hon bersepuluh, karena justru setiap tinju dan tendangan yang dilancarkan Ang Bian tidak pernah bisa diduga arah sasarannya. Sejurus demi sejurus telah lewat, tanpa terasa lagi telah 25 jurus yang dilewati. Selama itu mereka tetap masih belum bisa melancarkan desakan yang lebih kuat untuk memecahkan barisan It Hon beramai. Tetapi begitu juga It Hon dengan saudara dua seperguruannya sama sekali belum bisa merubuhkan Ang Bian dan Ong Tiong Jang. Jika pertempuran semacam ini berlangsung lebih lama lagi tentu akan membuat It Hon dan saudara seperguruan lainnya akan memperoleh angin, karena Ang Bian maupun Ong Tiong yang akhirnya akan lelah sendirinya. Sedangkan It Hon bersepuluh yang menghadapi lawannya secara bergantian seperti itu bisa memelihara kekuatan mereka agar tidak mudah letih. Itulah selatu keuntungan yang tidak kecil buat It Hon bersepuluh. Sedangkan Ong Tiong yang dan juga Ang Bian menyadari hal itu, karena mereka telah melihat bahwa It Hon bersepuluh melancarkan serangan kepada mereka dengan kera mengukur waktu. Tidak ada jalan lain buat Ang Bian dan Ong Tiong yang selain mendesak lebih kuat kepada lawan duanya. Mereka terlibat dalam pertandingan yang tidak seimbang, apalagi akhir dua ini kesempatan untuk melancarkan desakan pada bagian terlemah dari It Hon bersepuluh. Tidak ada, memaksa Ang Bian dan Ong Tiong yang hanya bisa bertahan diri saja. Ong Tiong, mari kita membuka jalan keluar dengan kekerasan tanda seru teriak Ang Bian dan ia telah memunggungi punggung Ong Tiong Yang. Dengan kera demikian, mereka bisa saling tolong menolong untuk menghadapi lawan mereka. Dan juga tangan mereka tidak henti duanya bergerak memunahkan serangan lawan dan balas menyerang. Dalam hal membicarakan jumlah, It Hon memang menang di atas angin, karena mereka bekerja sama, menghemat tenaga. Mereka tidak mungkin cepat letih, tetapi berbeda dengan Can Ong Tiong Yang dan Ang Bian. Semakin lama mereka jadi semakin lelah, karena tenaga mereka seperti juga terkuras keluar sebagian besar. Dengan demikian membuat Ang Bian dan Nol NG Tiong yang bergelisah sekali. Begitu juga Nona Ong itu, semakin lama jadi semakin khawatir menyaksikan Ang Bian dan Nol NG Tiong yang berada dalam kepungan yang kian rapat oleh sepuluh pendekat tersebut, di mana tampak It Hon beramai memang telah menang di atas angin. Ong Toti yang seru Ang Bian. Dengan kera demikian dulu mereka mengepung diriku, dan sekarang mereka memergunakan kera yang sama, sehingga membuat kita tidak berdaya apa-apa untuk menghadapi mereka, atau memang kita perlu membuka jalan darah dengan kekerasan. Jangan mencegah Ong Tiong Yang, tidak ada gunanya kita mempertaruhkan diri dengan kera seperti itu, bukankah sesungguhnya di antara kita tidak terdapat urusan yang terlalu penting, bukankah kita hanya mengukur kepandayan untuk menentukan, apakah kita berhak bertemu dengan Ong Mi Tu Lo Chiampo atau tidak titik. Jika memang akhirnya toh kita terpaksa rubuh di tangan mereka, hal itu tidak menjadi persoalan dan setelah berkata begitu tampak Ong Tiong yang mengebutkan hudik nimnya, yang dikebutkannya pada lengan si Ye Hon yang tengah diulurkan ke arah dadanya. Tidak ampun lagi pergelangan tangan si Ye Hon kena disampok hudim itu cukup keras. Ia mengeluarkan suara, seruan, kesakitan, dan melompat mundur. Dalam keadaan demikian Ong Tiong Yang telah berseru nyaring. Hentikan dulu, kami menyerah kalah tanda seru It Hon mendengar teriakan Ong Tiong Yang, segera menghentikan serangannya dan juga memerintahkan kesembilan saudara seperguruannya jangan mendesak lebih jauh. Sehingga Ong Tiong Yang dan Ang Bian bisa bernafas lapang, dan Ong Tiong Yang berkata dengan suara yang ditekankan, jika memang para Taisu tetap tidak mau mempertemukan kami dengan Ong Mi itu, hal itu memang menjadi hak dari para Taisu, tetapi jika tadi kita berkelahi dengan mempergunakan kekerasan dan akhirnya membuat kita kedua pihak saling menderita luka yang tidak ringan, Bukankah hal itu harus disesalkan, karena urusan yang kita tengah diselesaikan itu bukankah urusan yang terlalu berarti? Bagian 57, Jilid 19.2 Saat itu It Hon merangkapkan tangannya, ia menjura memberi hormat. Memang tepat apa yang dikatakan Toti Yang karena memang begitulah keadaannya kata Ji Ye Hon. Dan Pincheng juga kagum dengan pemikiran Toti Yang dan coba Taisu pikirkan sekali lagi, dengan kepala yang dingin, apakah tidak ada baiknya jika Taisu mengijankan agar Ang Bian Lo Chiampo itu dipertemukan dengan Ong Mi Tuhem, sayang sekali hal itu sama sekali tidak bisa dipenuhi oleh kami maka dari itu kami pun harus berusaha untuk menghormati kalian, di samping kalian pun menghormati keputusan kami tanda seru sambil berkata begitu, It Hon menjura memberi hormat, dan Nen berusaha memperlihatkan sikap yang menyesal. Ong Tiong yang menghela nafas. Dengan demikian, tentunya berarti Taisu memang tetap tidak mau mencari jalan keluar secara baik, dua katanya. Bukan begitu, Toti Yang, tetapi justru kami memiliki kesulitan, yang tentunya tidak bisa begitu saja. Urusan ini diselesaikan sampai di sini sebelum kitab pusaka kami dikembalikan oleh Ong Mi Tuhem. Setelah berkata begitu, It Hon membungkukan tubuh Nfa lagi memberi hormat disertai kata dua penyesalannya, maaf, maaf, Ong Tiong yang cepat dua menyingkir ke samping, tidak bersedia ia menerima hormat yang diberikan oleh It Hon. Taisu, kata Ong Tiong yang kali ini dengan sikap yang serius sekali. Jika memang Taisu mau berpikir secara panjang, tentunya Taisu memaklumi bahwa dalam hal ini sebenarnya anggian lociampua bermaksud baik, dan ia juga bermaksud untuk menyelesaikan urusan bagi mitu lociampua dengan kalian jika saja memiliki kesempatan seperti itu. Bagaimana jika Taisu tidak mau meluluskan permintaan kami untuk bertemu dengan Ong Mitu lociapwe itu, dan kami tidak berdaya memujuknya, tentu urusan ini akan berlarut dua terus tidak ada habisnya. Sedangkan jika urusan kecil seperti ini sampai menimbulkan urusan darah dan korban, jelas akan membuat kedua belah pihak merasa tidak enak. Ithon berdiam diri, akhirnya dia berkata dengan suara yang sabar, sekali lagi Pincheng mohon maaf karena memang sesungguhnya Pincheng tak bisa meluluskan permintaan kalian berdua, sebelum Ong Mitu mengembalikan buku pusaka kami. Jika ia telah mengembalikan, tanpa kalian minta atau mendesak, tentu kami akan membebaskannya percayalah, kami pun tidak bermaksud sekali dua untuk mempersulit diri Ong Mitu setelah berkata begitu. Ithon kembali menjua dalam dua, sikapnya itu memperlihatkan bahwa dia memang sangat menyesal sekali. Lalu kalau memang Ong Mitu tidak bersedia mengembalikan buku itu, apa yang akan dilakukan oleh kalian? Dan tanyanya kemudian, kami tetap akan mengurungnya dan menahannya, sampai akhirnya ia bersedia untuk mengambil keputusan yang baik untuk mengembalikan buku pusaka kami Ong Tiong yang menoleh kepada Angbian sambil tanyanya, bagaimana menurut pendapat Angbian Ciam Pu Angbian sebetulnya mendongkol sekali melihat sikap kepala batu dari pendeta dua tersebut namun jelas mereka memang tidak berguna mempergunakan kekerasan kepada pendeta dua tersebut, karena mereka pun tidak akan berhasil menerobos keluar dari kepungan barisan para pendeta itu. Oleh karena ini Ong Tiong yang dan Angbian hanya saling pandang, karena Angbian tidak bisa mengambil keputusan dengan segera. Sedangkan Ong Tiong yang telah menoleh kepada Nona Ong yang waktu itu tengah berdiri di luar gelanggang, sambil matanya memandang tajam, dan juga dengan tangan mencekal pedangnya kuat dua. Di waktu seperti itu, terlihat bahwa gadis tersebut sangat kecewa sekali, karena Angbian dan Ong Tiong yang tidak berhasil menerobos barisan pendeta itu. Dan juga memang ia sangat kecewa karena mengetahui bahwa kepandaian yang dimiliknya masih berada jauh di bawah kepandaian Ong Tiong yang dan Angbian, berarti ia juga tidak bisa berbuat banyak lagi kepada kesepuluh pendeta tersebut. Waktu itulah Ong Tiong yang segera teringat sesuatu, segera, ia berkata, Nah Taisu, bagaimana jika Taisu mengambil sedikit kebijaksanaan dalam urusan ini? Tanda tanya maksud Toti yang tanya Ithon, Koma. Bagaimana jika Taisu mengijankan Nona Ong itu menemui ayahnya, untuk membujuknya kepada seng ayah itu, agar bersedia mengembalikan barang yang telah diambilnya dari tangan kalian? Ithon berdiam sejenak, lalu dengan suara perlahan ia berunding dengan saudara dua seperguruannya. Waktu itu Ong Tiong yang dan Angbian telah menantikan dengan sabar. Sejam kemudian pihak Chaplau Sian Hon mengambil keputusan. Menolak juga permintaan Ong Tiong yang melihat sikap kepala batu dari para pendeta itu Ong Tiong yang jadi semakin penasaran. Taisu, kami telah berusaha mengalah dan tidak menimbulkan bentrokan di antara kita, lalu mengapa justru pihak Taisu sama sekali tidak memperlihatkan sikap mau mengerti ditanya begitu Ithon kembali tersenyum. Ia meminta maaf sambil menjura. Walaupun bagaimana kami tidak bisa melanggar keputusan kami, bahwa kami tidak akan mengizinkan siapapun menemui Ong Mitu, jika memang kitab itu belum dikembalikan tetapi dengan mempertemukan puterinya itu dengan Ong Mitu, bukankah hal yang baik, bisa menggerakkan hatinya untuk berlaku lunak dan merubah pendiriannya, lalu menyerahkan kembali kitab pusaka? Kalian ditanya begitu, oleh pertanyaan yang Adil Ithon kembali berunding dengan saudara dua seperguruannya. Di saat itu tampak Ong Tiong yang mendesak lagi, janganlah Taisu mengambil keputusan yang berat sebelah, kita harus berusaha mengambil jalan yang baik, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak enak. Bagaimana jika urusan ini pun sampai di telinga sahabat dua Ong Mitu, tentu akan berdatangan juga sahabat duanya, yang berarti akan menimbulkan kericuhan dan pertempuran yang tidak berkesudahan dan akan membuat kalian juga memperoleh gengguan yang tidak kecil. Dalam hal ini, membuat Taisu bersepuluh juga jadi tidak tenang, tetapi Ithon tersenyum sabar katanya, untuk urusan itu memang telah kami pikirkan masak dua, namun kami tidak akan merubah pendirian kami, selain jika memang kami ini telah menerima kembali kitab pusaka kami itu dari tangan Ong Mitu melihat sikap keras kepala dari para pendeta tersebut, Ong Tiong yang jadi naik darah juga. Karena dia telah berusaha untuk dapat memujuk para pendeta itu, tetapi justru para pendeta itu keras dan tetap dengan pendiriannya. Maka akhirnya Ong Tiong yang berkata dengan nada yang cukup keras. Jika memang Taisu semua tidak mau memberikan muka terang sedikitpun kepada kami, maafkan, maafkankan kami juga tidak berdaya lagi untuk menerima segala keputusan Taisu, lalu apa yang dikehendaki Toti yang berusaha untuk merebut Ong Mitu? Apakah Toti yang telah memikirkan keputusan itu kami sudah tidak memiliki jalan lain? Mengapa begitu? Karena justru kami telah berusaha mengalah dan berlaku lunak, namun selama itu dari pihak Taisu tidak memperlihatkan sedikitpun sikap mengalah, maka kami akan mempergunakan seluruh kesanggupan kami, untuk berusaha merebut Ong Mitu dengan kekerasan baik. Kata pendeta tersebut. Tentunya dalam hal ini akan membuat Ong Toti yang akan menyesal, karena seperti tadi telah dirasakan oleh Ong Toti yang berdua dengan Ang Dian Sia Chu, kalian tidak akan sanggup menggempur barisan kami jika memang demikiannya urusannya, baiklah. Kami hanya akan coba dua saja kata Ong Tiong Jang. Dan setelah itu Ong Tiong yang menyelipkan gagang hutinnya diikat pinggangnya, ia mencabut pedangnya yang sejak tadi digamblok di pinggangnya. Keluarkanlah senjata Taisu semua, karena maafkan. Pinchou harus mempergunakan senjata tajam ini untuk main dua, dan setelah berkata begitu, Ong Tiong yang mengebutkan pedangnya di tengah udara, memperdengarkan suara mengaung. Pedang yang bagus ketik memuji Ithon dan ia menoleh kepada kesembilan saudara seperguruannya, sambil katanya, mari kita main-main sebentar dengan senjata kita dan semuanya telah mengeluarkan senjata mereka masing dari dalam saku mereka yang semuanya ternyata terdiri dari dua batang bokie, yaitu alat untuk bersembahyang. Karena kami setiap hari hanya bersembahyang dan mengurusi kubil ini, kami tidak memiliki senjata lainnya, kami hanya memiliki bokie ini untuk dipergunakan sebagai senjata Ong Tiong yang memanjung heran. Apakah, apakah kalian tidak akan menyesal tanyanya? Karena Ong Tiong yang melihat bahwa bokie itu tidak pantas dipergunakan untuk menghadapi pedangnya. Tetapi Ithon telah tersenyum, katanya dengan penuh keyakinan. Walaupun kami setiap hari sembahyang, tetapi bokie ini memang yang selalu menemani kami dan belum pernah kami gagal. Ong Tiong yang melirik kegada Angbian, dilihatnya Angbian tengah mengeluarkan senjatanya, yang terdiri dari sebatang kipas yang terbuat dari besi, yang bisa diipat dan ditutup. Jika dibuka lipatannya, akan terlihat bersusun pisau dua tajam dari tulang kipas itu, dan jika ditutup, akan merupakan alat menotok yang baik sekali. Aku telah siap, Ong Tiong katanya kemudian, sambil miingi bas duakan kipasnya yang agak luar biasa. Begitulah, antara kesepuluh pendekta Chaplosian Hon dengan Ong Tiong yang dan Angbian saling berhadapan, mereka telah saling tetap dengan keadaan bersiap sedia, di mana mereka akan segera turun tangan. Nona Ong yang melihat ini telah mengawasi dengan hati yang agak berderbar, karena ia menyadari bahwa pertempuran yang keras dan berbahaya akan segera terjadi. Ong Tiong yang sekali lagi mengebut ke udara dengan pedangnya. Kami terpaksa harus mempergunakan senjata tajam untuk main dua, kami terpaksa sekali dan dengan habisnya perkataannya itu tahu-tahu Ong Tiong yang menggerakan pedangnya melancarkan tikaman. Gerakan tiba-tiba seperti itu meluncur menyambar ke arah dada Liok Han. Tetapi pendekta yang seorang ini, yang berdiri di sebelah kanan dari Ong Tiong yang menangkis dengan mempergunakan Bok Ye-nya. Gerakan yang dilakukannya cukup cepat, karena pedang Ong Tiong yang berhasil dipangkisnya menimbulkan suara benturan yang keras, ternyata Bok Ye di tangan pendepak itu terbuat dari besi murni dicampur bahan dua lainnya sehingga menjadi senjata yang kuat dan tidak mudah terputuskan atau terpatahkan oleh tabasan senjata mustika. Keadaan demikian telah memaksa Ong Tiong yang harus menggeser kedudukan kakinya lalu menggerakan pedangnya menikam lagi kepada Ji Ye-hon. Gerakan itu memang benar-benar merupakan tikaman yang cepat dan juga berbahaya karena pedang Ong Tiong yang menyambar dengan digetarkan akan menikam pahalawannya. Ji Ye-hon sampai mengeluarkan suara dengan seruan kaget, karena untuk menangkis dengan Bok Ye di tangannya ia sudah bisa melakukannya akibat mata pedang yang telah menyambar dekat sekali dengan pahanya. Namun sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, Ji Ye-hon tidak mau begitu saja membiarkan pahanya menjadi umpan pedang. Tau-tau Ong Tiong yang menggerakkan pedangnya melancarkan tikaman cepat dan gesit sekali ia melompat mundur dengan tergesa, hampir terguling. Untung Sem Hon menotok Bok Ye-nya ke arah punggung Ong Tiong yang membuat Ong Tiong yang tidak bisa meneruskan tikamannya itu. Perbuatannya itu memaksa Ong Tiong yang memiringkan tubuhnya dan mengebutkan pedangnya ke belakang, guna menangkis totokan Bok Ye lawannya. Begitulah, silih bergaati mereka saling menyerang. Bagian 58, Jilid 19.3 Ang Bian sendiri tidak tinggak diam, karena dengan mempergunakan kipasnya yang memiliki bentuk begitu aneh, ia melancarkan totokan dan kibasan yang cepat dan mengerikan ke arah lahir lawannya. Jika sampai kibasan kipas aneh tersebut mengenai sasarannya, miscaya akan membuat korbannya berlumuran darah pada lehernya. Ithon beberapa kali mengeluarkan perintahnya yang beruntun, memerintahkan saudara dua seperguruannya mengatur diri. Jurus demi jurus telah dilewatkan dengan cepat, dan juga waktu itu memang terlibat jelasong Tiong yang memiliki kiam hoat, ilmu pedang, yang meyakinkan, karena ia memang bisa menggunakan pedangnya untuk menyerang dan menangkis terjangan lawannya dengan baik, walaupun didesak dengan gencar. Sedangkan Ang Bian bertempur dengan memergunakan keu yang lain dengan Ong Tiong, yang, karena beberapa kali ia berusaha untuk dapat menindih lawannya dengan gerakan yang benar dua agak ganas, dan ilmu kipasnya itu merupakan ilmu yang agak telengas. Namun Ithon dan kesembilan saudara seperguruannya memang memiliki kepandayan yang tinggi, di samping itu mereka juga memiliki kerjasama yang baik dan ketat sekali, sehingga mereka bisa saling tolong satu dengan yang lainnya. Semakin bertanding, Ang Bian jadi semakin sengit, jurus dua yang dipergunakannya juga merupakan jurus dua yang mematikan lawannya. Tetapi justru Ong Tiong yang yang mulai terdesak, karena Ithon, Jiyehon, Chithon dan Kiyuhon telah melancarkan desakan yang bertubi dua dan rapat sekali kepadanya, mereka rupanya lebih memberatkan diri Tojin ini, karena mereka tahu, jika Ong Tiong yang berhasil mereka rubuhkan, tentu Ang Bian mudah saja dihadapi, karena walaupun kepandayan Ang Bian lebih tinggi dari Ong Tiong, toh kepandainya itu tidak lebih aneh dari ilmu pedang Ong Tiong yang, di samping memang Ang Bian juga kurang cerdas seperti Ong Tiong Yang. Keenam pendeta dari Caphan tersebut mengepung Ang Bian. Gerakan dua bokie mereka merupakan gerakan dua mengancam dan memiliki banyak perubahan. Hal ini membuat Ang Bian tidak bisa berlaku lengah. Nona Ong berulang kali menghela nafas, karena ia benar dua menyesal melihat kedua orang penolongnya itu tidak bisa memberantas ke sepuluh Hwasyio itu, atau setidak-tidaknya merubuhkan ke sepuluh pendeta tersebut. Di samping perasaan menyesal dan kecewa, Nona Ong juga diliputi kekhawatiran, karena ia khawatir kalau dua Ong Tiong Yang dan Ang Bian akan terlukakan di tangan lawan duanya itu. Pertempuran berlangsung terus, sampai akhirnya It Hon berseru dengan suara nyaring. Berhenti, mundur semuanya Jie Hon, Sem Hon dan lain duanya telah mundur cepat sekali, gerakan mereka gesit, membuka lingkaran jadi, melebar. It Hon telah berkata kepada Ong Tiong Yang, Baiklah, dengan memandang kepandayan kalian yang tinggi, kami bersedia untuk mengalah dengan merubah sedikit keputusan kami. Nona Ong itu bersedia kami berikan kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya, tetapi dengan syarat bahwa ia harus berusaha sedapat mungkin membujuk ayahnya, agar dapat membuat ayahnya itu mengerti dan mengembalikan pusaka kami yang telah diambilnya, girang sekali Ong Tiong Yang, cepat dua dimasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, ia merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Terima kasih, terima kasih atas pengertian Taiso Tanda Seru dan setelah berkata begitu. Ong Tiong Yang menoleh kepada Nona Ong sambil katanya, Nona Ong, kau telah mendengar sendiri, kau diijankan bertemu dengan ayahmu, tetapi engkau harus mempergunakan kesempatan ini sebaik mungkin dengan membujuk ayahmu mengembalikan, barang milik para Taiso tersebut, jika memang benar dua ayahmu itu telah mengambilnya si gadis yang tengah girang juga menganggup cepat sambil katanya, baik, baik, si Ong Moai tentu akan memperhatikan pesan Toti Yang Nithon menoleh kepada Sam Hon dan Liok Hon, katanya dengan suaranya yang sabar, antarkan Nona Ong pergi menemui ayahnya, jika memang Ong Mi itu bersedia mengembalikan barang kita. Bebaskan dia, tetapi jika memang Ong Mi itu tetap berkeras tidak mau mengembalikan pusaka kita itu, Nona Ong harus segera dibawa keluar pula Sam Hon dan Liok Hon mengiakan, mereka segera mengantarkan si gadis si Ong itu asuk ke dalam kuil. Sedangkan Ong Tiong yang dan Ang Bian menantikan dengan hati agak bergebar. Karena disinilah penentuhan dibebaskan atau tidaknya Ong Mi itu. Waktu itu, tampak Nithon berusaha bercalap dua dengan Ong Tiong yang, beberapa kali ia bertanya ini dan itu mengenai perkembangan di dunia persilatain. Sedangkan Ang Bian lebih banyak berdiam diri, karena memang Nithon dan Chaplosian Hon lainnya tampaknya segan mengajak Ang Bian untuk bercakap-cakap, karena rupanya mereka memang lebih menghormati Ong Tiong yang, yang dianggapnya bijaksana dan memiliki pemikiran yang jauh. Di saat itu, dari dalam tampak keluar si gadis si Ong dibawa oleh Sam Hon dan Liok Hon. Wajahnya berseri-seri dan dia berkata kepada Ang Bian, Ang Bian Lope Ayah telah dibebaskan Ang Bian dan Ong Tiong yang menyambut hal itu dengan gembira karena mereka melihat perkembangan yang baik untuk urusan ini. Sam Hon dan Liok Hon telah menghampiri Nithon dan memberikan laporannya. Sesungguhnya memang Ong Mi itu mengatakan ia benar dua mengambil pusaka kita, dan ia pula dengan memandang muka putrinya, bersedia mengembalikan barang itu kepada kita, hanya sayangnya barang itu tidak berada di tubuhnya. Maka ia meminta kesempatan untuk membebaskan guna mengambil barang itu. Nithon tersenyum, dia bilang, 8 Agus. Dengan maksud baiknya ingin mengembalikan barang kita yang telah diambilnya itu, berarti Ong itu akan memperoleh kebebasannya, tetapi sayang sekali, permintaannya itu tidak bisa kami penuhi, ia hanya boleh menyebutkan di mana pusaka kami itu disimpannya, dan biar kami yang mengambilnya, setelah terbukti kebenaran perkataannya, kami tidak akan ingkar janji dan akan mengembalikan kebebasan dirinya tanda seru Ong Tiong yang dan Ang Bian menganggap perkataan itu memang ada benarnya juga dan pantas. Maka mereka mengangguk. Hanya sulitnya, kata Sam Han. Justru ia tidak mau menyebutkan tempat di mana ia menyimpan barang itu, karena ia beranggapan hanya dia yang patut pergi mengambil barang itu, sebab Ong itu tidak bisa mempercayai kita, di mana ia tidak bisa mempercayai sepenuhnya janji kita, ia khawatir begitu telah memberitahukan tempat menyimpan barang tersebut, kita tidak membebaskannya tanda seru Ong Tiong tersenyum. Jika memang demikian adanya, sebagai jaminan tentunya kita harus memperlunak kembali keputusan kita, Jogan memberikan izin kepada Ang Bian Siacu, agar memberikan pengertian kepadanya Ang Bian Girang dengar keputusan Ithon, ia mengangguk katanya, tepat, jika memang begitu, mari kita berangkat di saat itu, Ong Tiong yang merangkapkan tangannya memberi hormat, sambil katanya, terima kasih atas kesediaan Tai Su yang telah mengambil keputusan yang bijaksana seperti itu, Ithon cepat dua membalas hormat Ong Tiong, yang dia berkata kepada Senhon, Liu Khon dan Chithon, agar mengantarkan Ang Bian ke dalam kuil. Dengan syarat setelah memberikan jaminan kepada Ong Mitu dan Ong Mitu telah menyebutkan tempat dan menyembunyikan barang yang dicurinya, Ang Bian harus keluar pula. Begitulah, Ang Bian telah diantar oleh ketiga orang capelosian Han. Mereka memasuki kuil itu tidak lama dan telah kembali lagi. Senhon melapor lagi kepada Ithon, menurut pengakuannya, kitab pusaka kita itu disimpannya di dinding sebelah kiri pekarangan kuil kita, karena waktu itu ia mencurinya belum sempat dibawanya dan telah kitab tersebut disembunyikannya di sudut dinding pekarangan kuil Ithon mengangguk Girang, ia perintahkan Liu Han dan Si Ye Han untuk mengambil barang itu. Tidak lama Si Ye Han dan Liu Han kembali dengan membawa sejilid kitab. Ithon tampak Girang, ia memperhatikan kitab itu dan mengenalnya bahwa benda tersebut memang merupakan kitab pusaka milik perguruannya. Terima kasih, terima kasih, akhirnya kami bisa memperoleh kembali kitab pusaka kami kata Ithon. Nah Semhon dan Liu Han, pergi kau bebaskan Ong Mi Tu Si Ye Chu. Kedua orang saudara seperguruan Ithon mengiakan dan mereka masuk ke dalam kuil. Tidak lama kemudian muncul kembali bersama seorang lelaki tua berpakaian tungsiah panjang, yang memelihara jenggot dan kumis yang panjang. Pada wajahnya tidak terlihat keluar biasaannya. Tetapi ia melangkah dengan ringan, menunjukkan bahwa ginkangnya memang tinggi sekali. Ketika tiba di luar, pertama dua ia berkata sambil tertawa lebar kepada Ithon, Ithon Tai Su, sesungguhnya aku hanya bergurau, dan aku puas, selama aku ditahan oleh kalian, ternyata diperlakukan baik sekali. Terima kasih atas pelayanan semua itu Ithon juga membungkukan tubuhnya memberi hormat. Dengan kesediaan Si Ye Chu mengembalikan kitab pusaka kami maka tidak ada ganjalan pula di antara kita, bukan tanyanya. Ong Mi Tu mengangguk. Benar, namun dalam hal ini aku hendak menegaskan, di lain waktu, jika memang benda itu kalian anggap sangat berharga, tempat penyimpanannya harus dirahasiakan benar, dan jangan terlalu sembarangan. Terima kasih, kata Ithon, saran Si Ye Chu akan kami. Perhatikan, setelah bicara dengan El Tehon, Ong Mi Tu menoleh kepada Ang Dian, katanya, terima kasih atas maksud baikmu yang telah menolong aku dari kurungan para pendeta itu. Saudara Ang Dian, apakah Hengka sempat bertanding mengadu kepandaian dengan mereka? Mereka Ang Dian mengiakan, kemudian katanya, jika memang demikian halnya engkau ternyata sehat dan tidak kurang suatu apapun selama ditahan oleh para Taisu Itnu tanda seru ya, mari kita pergi, aku memang telah bosan dikurung begitu terus menerus, begitulah mereka telah pamitan pada Ithon dan pendeta lainnya. Sedangkan Ithon dan pendeta dua lainnya mengantarkan mereka sejauh duali, dan baru kembali ke kudil mereka. Sepanjang perjalanan, banyak yang diceritakan oleh Ong Mi Tu selama ia ditahan oleh para pendeta itulah mengatakan, memang semula ia menganggap urusan itu adalah urusan penasaran, karena dirinya dirubuhkan dengan kere dikeroyok. Tetapi setelah bertemu Muka dengan putrinya, pikirannya segera berubah, karena ia tidak mau mencari urusan lagi dan mengaku dirinya yang bersalah mengambil kitab pusaka milik para pendeta itu. Jika memang ia tidak akan diperlakukan begitu pula oleh para pendeta tersebut. Setelah satu harian mereka berkumpul, Ong Mi Tu pamitan untuk melakukan perjalanan bersama dua dengan putrinya. Begitulah, mereka telah berpisah, sedang Ong Tiong yang melanjutkan perjalanan dengan Ang Dian. Bagian 59, Jilid 19.4 Selama dalam perjalanan mengembara bersama Ang Dian, Ong Tiong yang banyak menerima petunjuk dari Ang Dian, karena memang Ang Dian jauh lebih berpengalaman dan memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari Ong Tiong Jang. Karena merasa memiliki sifat yang agak cocok satu dengan yang lainnya, Ang Dian mau memberikan petunjuknya kepada Ong Tiong Jang. Malah setelah mengembara bersama satu bulan lebih, suatu malam Ang Dian telah membuka topeng merahnya memperlihatkan wajahnya kepada Ong Tiong Jang. Ternyata muka Ang Dian sangat rusak, menurut cerita Ang Dian mukanya bercacat seperti itu karena ia pernah terbakar, dalam suatu kecelakaan pada pertempuran dengan lawannya. Untuk menutupi cacat pada mukanya, Ang Dian menggunakan topeng merah itu sebagai topeng. Ong Tiong Jang juga merasakan, selama ia bersahabat dengan Ang Dian cukup banyak petunjuk berharga yang diterimanya membuat ia semakin mengerti latihan sinkang yang lebih tinggi. Di samping itu, Ang Dian juga memberikan keterangan kepada Ong Tiong Jang untuk menutupi kelemahan dua yang dimiliki tojin muda tersebut. Karena keterangan dan petunjuk yang diberikan oleh Ang Dian, kemajuan yang diperoleh Ong Tiong yang kian pesat. Ang Dian telah memberitahukan juga bahwa nama yang sebenarnya adalah Cie Tuxie dan karena ia selalu mengenakan topeng merah, selalu orang, memanggil dengan sebutan Ang Dian. Sedangkan Ang Dian sendiri menyatakan sangat kagum pada Ong Tiong, yang, walaupun tojin tersebut masih berusia muda belia, kenyataannya ia begitu bijaksara dan memiliki pemikiran yang luas. Kalau saja engkau bisa berlatih diri dengan tekun dan memperoleh petunjuk yang lebih jauh dari orang sakti, tentu engkau kelak akan menjadi seorang jago yang sulit dicari tandingannya puji Ang Dian alias Cie Tuxie, dan kuliat sinkang yang engkau miliki itu merupakan sinkang lurus dan bersih, maka semakin liahai saja, sehingga tidak mudah orang akan menandingi dirimu Ong Tiong yang justru merendahkan diri, dan menanyakan di mana saja kelemahan duanya. Ang Dian memberitahukan bagian dua yang lemah dan lowongan pada diri Ong Tiong, yang, sampai akhirnya dia bisa menjelaskan juga latihan-latihan yang bisa mengangkat tenaga tantiau tenaga murni dari jantung untuk disalurkan membuka nadi. Memperoleh petunjuk seperti itu, Ong Tiong yang girang sekai. Dan memang akhir dua ini kemajuan yang dicapai Ong Tiong yang tidak sedikit. Hampir setengah tahun mereka mengembara bersama dua dan selama itu Ong Tiong yang juga senang sekali melakukan perjalanan bersama dengan Ang Dian Cie Tuxie. Tetapi suatu sore Cie Tuxie telah berkata bahwa ia tahun ini berusia 70 tahun dan bermaksud hendak mengundurkan diri dengan dan hidup mengasingkan diri di sebuah tempat yang tenang dan sunyi. Maka ia ingin berpisah dengan Ong Tiong Yang. Walaupun perpisahan itu terasa cukup berat, namun Ong Tiong yang akhirnya ia harus berpisah dengan Ang Dian. Mereka masih ret dua telah menggambil jalan sendiri dua. Ong Tiong yang menuju ke selatan sedangkan Ang Dian mengambil arah utara. Sejak saat itu Ong Tiong Yang melakukan perjalanan untuk mengamalkan kepandainya. Sambil melakukan perjalanan, setiap ada kesempatan, Ong Tiong Yang selalu melatih diri dengan giat, sehingga ia memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Dan di saat dua seperti itu, Ong Tiong Yang telah bisa mencapai kemajuan dua tingkat pada tenaga Sinkang Yat. Waktu itu, sesungguhnya di daerah selatan merupakan daerah yang sangat luas dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Dan juga merupakan tempat yang menarik sekali. Namun justru Ong Tiong Yang melakukan perjalanan dengan cepat. Ia bermaksud pergi ke Biai San, untuk menemui seorang sahabat guru duanya. Setelah melakukan perjalanan hampir 20 hari, akhirnya Ong Tiong Yang tiba di gunung tersebut, ia sampai di kaki gunung sebelah barat. Segera juga Ong Tiong Yang mendaki gunung tersebut. Namun setelah mencari kesana kemari, ia tidak berhasil menemui tempat kediaman seorang sahabat dari guru duanya. Dan juga Ong Tiong Yang memang tidak mengetahui jelas tempat tinggalnya dari sahabat guru duanya itu. Akhirnya Ong Tiong Yang kembali turun gunung dan meninggalkan Biai San lah menuju ke arah selatan terus. Setelah melakukan perjalanan hampir 10 hari, akhirnya ia tiba di sebuah kampung yang cukup besar, padat sekali penduduknya, sehingga kampung itu seperti juga sebuah kota kecil. Sedangkan di tempat tersebut juga banyak sekali kedai teh dan tempat menginap. Ong Tiong Yang mencari sebuah rumah penginapan yang tidak begitu besar, dan mengambil sebuah kamar yang terletak di atas loteng tingkat kedua. Memang Ong Tiong Yang juga tidak memiliki tujuan yang tetap, ia mengembara hanya untuk melakukan perjalanan kemana saja dia dibawa oleh kedua kakinya, karena memang yang terpenting buat Ong Tiong Yang ia bisa melakukan perbuatan mulia guna menolongi orang dua yang tengah dalam kesulitan. Di saat itu, dikala Ong Tiong Yang tengah berdiam di dalam kamarnya, seorang pelayan telah masuk ke dalam kamarnya mempersiapkan air untuk mencuci muka dan air teh untuk tojin ini, tetapi setelah meletakkan semua itu, pelayan tersebut tidak segera berlalu. Ong Tiong Yang memandang heran, dilihatnya pelayan, itu berdiri tegak dengan kedua tangannya di turunuan. Apa yang kau inginkan lagi tanya Ong Tiong Yang kemudian? Tidak ada Tau Tiang, hanya Xiao Jin ingin menyampaikan sepucuk surat kepada Tau Tiang. Surat tanya Ong Tiong Yang heran. Surat apa entahlah, Xiao Jin hanya menerima titipan dari seorang gadis sahut pelayan itu mana surat itu tanya Ong Tiong Yang. Pelayan itu menghampiri Ong Tiong Yang dan memberikan surat yang dimintanya itu. Sedangkankan Ong Tiong Yang begitu menerima surat tersebut segera membacanya. Ong Tiong Yang Tau Tiang, sesungguhnya Xiao Muai ingin menyampaikan sesuatu kepada Tau Tiang, jika memang Tau Tiang tidak keberatan, bisakah menemui Xiao Muai 13 Li dari pintu kampung sebelah timur, di pinggir sebuah telaga pada jam 2 malam ini. Tanda seru dan surat itu ditanda tangani, dengan nama Ong Kiat Mi. Ong Tiong Yang jadi mengerutkan alisnya ia tidak kenal nama itu. Namun akhirnya ia menduga apakah Ong Kiat Mi ini bukannya Nona Ong Yang menjadi puterinya Ong Mei itu? Karena berpikir begitu, Ong Tiong Yang melihat surat tersebut kemudian menghadiahkan si pelayan. Dan satu telah pun menanyakan periak diri gadis yang mengirimkan surat itu di mana setelah memperoleh keterangan si pelayan, Ong Tiong Yang yakin bahwa gadis itu memang Ong Kiat Mei, puterinya Ong Mei itu. Diam dua Ong Tiong Yang jadi heran, ia tidak mengerti mengapa si gadis membuntuti dirinya. Bukankah gadis itu telah pergi bersama ayahnya? Sampai pelayan itu telah keluar dari kamarnya, Ong Tiong Yang masih berpikir keras mengenai keadaan gadis itulah benar dua tidak mengerti karena jika dilihat gadis itu bisa mengetahui dia berada di kampung ini, tentunya gadis tersebut telah membuntutinya. Hanya herannya apakah maksud gadis tersebut memintanya untuk menemuinya malam ini di tepi telaga yang terdapat di luar kampung tersebut? Dan mengapa gadis tersebut bukan langsung menemuinya saja dan mempergunakan perantara sepucuk surat? Semua itu merupakan tanda tanya buat Ong Tiong Yang dan ia pun tidak mengerti mengapa nona Ong itu melakukan segalanya seperti mengandung rahasia. Bahkan di dalam suratnya itu dia tidak menjelaskan keperluan Ong Tiong Yang menemuinya. Sedangkan Ong Tiong Yang hanya menduga si gadis si Ong itu tentunya tengah mengalami ancaman bahaya yang tidak kecil, sehingga ia membutuhkan pertolongan dari dirinya. Sore itu Ong Tiong Yang tidur sejenak untuk memulihkan kesegaran tubuhnya. Dan malamnya ia menantikan sampai menjelang kentongan kedua, ia telah keluar dari kamarnya lewat jendela dan berlari-lari menuju keluar kampung itu untuk mencapai tempat yang dijanjikan oleh si gadis. Sedangkan waktu itu rembulan bersinar penuh, udara juga sejuk sekali. Dengan mempergunakan ginkangnya yang tinggi, Ong Tiong Yang telah tiba di tempat yang dijanjikan oleh si gadis si Ong itu, di mana dia telah tiba di tepi sebuah telaga. Sebelum mencapai tepi telaga itu, dari kejauhan ia melihat sesosok tubuh seorang gadis yang tengah berdiri membala kanginya. Nona Ong panggil Ong Tiong Yang. Sosok tubuh itu membalikan tubuhnya dan melihat Ong Tiong Yang dengan sinar mati yang bersinar terang menunjukkan kegembiraannya. Ia ternyata tidak lain dari si Nona Si Ong, putrinya Ong itu. Ong Tiong, ternyata engkau datang juga memenuhi undangan si Ong Moai kata si gadis. Ong Tiong Yang mengerutkan alihnya, karena ia melihat si gadis tidak kurang suatu apapun juga. Apakah Nona tengah menghadapi ancaman bahaya tidak? Aku hanya ingin bertemu denganmu saja, Ong Tiong Yang. Hampir satu tahun selalu aku mengikuti dirimu, dan ku kira hal itu tidak perlu terlalu lama lagi. Aku harus menemui Tiong untuk menjelaskan sesuatu, menjelaskan sesuatu apa yang Nona maksudkan tanya Ong Tiong Yang. Sesungguhnya, hatiku dan si gadis tidak bisa meneruskan perkataannya lagi, karena wajahnya berubah merah. Mengapa hatimu, Nona Ong tanya Ong Tiong Yang? Sesungguhnya aku, aku tertarik sekali padamu jawab si gadis kemudian. Muka Ong Tiong yang jadi berubah merah karena jengah, ia berkata cepat dua denga sikap yang gugup, ini, ini mana bisa terjadi si gadis telah berkata dengan sikap yang agak gugup, tidak perlu Ong Tiong kaget, aku meyukai Tiong dan jika memang diizinkan Oeh H Tiong agar aku selamanya berada dekat denganmu, hatiku telah puas muka Ong Tiong Yang, jadi berubah semakin merah, ia berkata ini, ini tidak bisa, Nona Ong, bagaimana kata orang nanti tanda tanya si gadis mengawasi Ong Tiong yang sejenak lamanya, akhirnya ia menunduk dengan wajah yang muram, ah, apakah Totiang tidak merasa kasihan jika aku harus mengembara seorang diri, ditanya begitu, Ong Tiong yang terdiam sejenak lamanya, sampai akhirnya ia menghela nafas. Mengapa Nona tidak mengembara bersama ayah Nona tanyanya? Ayah telah pergi ke suatu tempat untuk hidup tenang, Syao Muai bermaksud untuk berkelana seorang diri mencari pengalaman, jika memang Ong Totiang tidak keberatan, Syao Muai bermaksud mengembara bersama Totiang cepat, dua Ong Tiong yang merangkapkan kedua tangannya, ia memberi hormat. Maafkanlah Nona Ong, bukankah Pinto keberatan mengembara bersamamu, tetapi sebagai seorang pendeta, Pinto tidak leluasa untuk berjalan berdua dengan seorang gadis seperti kau, maafkanlah, maafkanlah Ong Tiong yang memperlihatkan perasaan menyesalnya. Si gadis jadi tambah murung. Dan akhirnya ia berkata, Baiklah, jika memang Ong Totiang merasa malu untuk berkelana bersama dua dengan Syao Muai juga, maka Syao Muai juga tidak memaksanya, dan juga, dalam hal ini, harap Totiang tidak berkeberatan jika Syao Muai selalu mengikuti Muong Tiong yang menghela nafas dalam dua. Mengapa Nona harus mengambil keputusan seperti itu tanyanya? Jika memang Totiang merasa keberatan untuk berjalan bersama dengan Syao Muai, biarlah Syao Muai cukup hanya mengikuti Totiang kemana saja pergi, ke sana aku akan pergi. Tanda seru dan gadis tersebut sudah tidak bisa menahan air matanya yang hampir mengalir keluar, ia cepat dua memutar tubuhnya berlari meninggalkan tempat itu. Ong Tiong yang terkejut, ia memanggil dua, Nona Ong, Nona Ong tetapi si gadis tidak memperdulikannya dan terus juga berlari dengan cepat, Ong Tiong yang jadi berdiri tertegun, sampai akhirnya ia menghela nafas. Sayang sekali Nona Ong itu salah, menggumam Ong Tiong yang dengan suara terharu. Setelah itu Ong Tiong yang kembali ke rumah penginapannya, dan keesokan paginya ia melanjutkan perjalanannya. Namun setiap kali ia menoleh ke belakang, terpisah puluhan tombak jauhnya, tampak Ong Kiatni mengikuti dia. Beberapa kali Ong Tiong yang memutar tubuhnya untuk menghampiri si gadis, tetapi acap kali begitu Ong Tiong yang memutar tubuh, si gadis telah berlari cepat meninggalkannya. Tetapi selalu gadis itu mengikutinya pula. Waktu sampai di kota Lunan, gadis itu masih tetap mengikuti Ong Tiong Jang. Hanya, setiap kali Ong Tiong yang bermalam di sebuah rumah penginapan, maka gadis itu mengambil rumah penginapan lainnya. Terus juga ia membayangi Ong Tiong Jang. Pendeta ini jadi tidak enak di hati, di mana ia merasa kasihan juga pada si gadis. Sesungguhnya Ong Tiong yang bersedia menganggap si gadis sebagai saudaranya, tidak lebih dari itu. Tetapi justru gadis tersebut memiliki hati yang aneh. Waktu keesokan harinya Ong Tiong yang melanjutkan perjalanannya, si gadis si Ong itu juga telah menguntip membuntutinya sambil bernyanyi dengan suara yang mengandung kedukaan. Samar-samar Ong Tiong yang mendengar nyanyian si gadis, hatinya jadi tergetar. Burung seriti terbang melayang di awan, hanya seorang diri, dan juga dalam keadaan yang menyedihkan bulunya lepas satu-satu. Bagaikan hatinya yang mulai berkeping, wahai angin, mengapa kau tak sampaikan, betapa hati yang rindu ini? Tetapi Ong Tiong yang tidak berhasil untuk memergoki si gadis untuk mengajaknya bercakap dua. Karena setiap kali Ong Tiong yang memutar tubuh, di saat itu pula si gadis telah melarikan diri. Akhirnya Ong Tiong yang sudah tidak berusaha untuk memburu gadis itu, ia melakukan perjalanan tanpa memperdulikan si gadis yang selalu mengikutinya. Selama dua bulan lebih Ong Tiong yang selalu dibayangi gadis itu. Suatu hari, Ong Tiong yang singgah di kedai teh, ia meneguk minumannya perlahan-lahan dan duduk di ruang dalam. Si gadis juga singgah di kedai teh itu, hanya Nona Ong ini duduk di ruang depan, sambil mengawasi Ong Tiong yang dengan sorot meds mengandung kedukaan. Ong Tiong yang sesungguhnya bermaksud berdiri dan menghampiri si gadis, namun ia khawatir si Nona Ong akan lari pula. Maka ia tetap duduk di tempat nefa, mengangguk sambil melontarkan senyumnya. Gadis itu membuang muka ke arah lain. Bagian 60, Jilid 19.5 Tetapi, waktu itu, dari luar pintu kedai teh itu melangkah masuk seorang laki dua yang bertubuh tinggi besar, yang menghampiri ke arah meja si gadis. Ketika melihat Nona Ong, metu orang itu berkilat tajam. Oho, Nona yang manis, Nona cantik katanya dengan suara yang serak dan dari mulutnya berhamburan bau warak yang keras. Ong Tiong yang jadi memandang ragu dua penuh kekhawatiran pada keselamatan gadis tersebut, karena orang bertubuh tinggi besar itu menghampiri si gadis sambil mengulurkan tangannya mencolek muka Nona Ong. Perbuatan kurang ajar orang tersebut membuat Nona Ong jadi naik darah, ia gerakan tangannya mengebut dengan keras. Tubuh lelaki itu memang tinggi besar, tetapi dikebut seperti itu tubuhnya seperti layangan putus dan telah terbanting jatuh di lantai. Sedangkan Nona Ong berkata sengit, Sekali lagi engkau membawa tingkah tengik, biar aku akan turun tangan keras menghayarmu. Tetapi orang bertubuh tinggi besar itu yang memiliki potongan wajah kasar dan keras, malah bangkit sambil memperlihatkan sikap yang beringas mengandung ancaman. Engkau berani bertingkah di depanku dan lelaki bertubuh tinggi besar itu menghampiri meja si gadis, ia mengulurkan tangannya memegang tepi meja yang akan diterbalikan. Tetapi si gadis juga cepat meletakkan kedua tangannya di meja tersebut, sehingga meja itu tidak bergeming walaupun diangkat kuat dua oleh lelaki bertubuh tinggi besar itu. Dengan penasaran lelaki tinggi besar itu mengeluarkan suara teriakan nyaring sambil memusatkan kekuatannya untuk menterbalikan meja si gadis. Tetapi rupanya gadis itu telah mempergunakan tenaga sinkangnya menekan meja itu dengan kedua tangannya, sehingga meja itu tidak bergeming dari tempatnya. Dalam keadaan demikian, lelaki bertubuh tinggi besar itu memandang terheran dua dan tertegun, tetapi ia semakin penasaran, ia mengeluarkan suara teriakan sekali lagi dan berusaha untuk menterbalikan meja itu. Usahanya kembali gagal. Karena sengit, ia mengambil goloknya yang tersoran di pinggangnya, di cekalnya gagang golok itu kuat dua dan kemudian dicabutnya. Lalu dengan sikap mengancam dia berkata bengis, apakah engkau ingin merasakan tajamnya goloku ini? Nona Ong mana merasa takut. Sambil memperdengarkan suara tertawa-tawar, Nona Ong berkata dingin, Janganlah engkau men dua dengan senjata tajam seperti itu, bisa membahayakan dirimu sendiri. Sambil berkata demikian, tangan kiri Nona Ong meluncur dan menyentil golok lelaki bertubuh tinggi besar tersebut, sehingga golok itu terlepas dari cekalan tangan lelaki dan terpental jatuh ke lantai dengan keras. Muka lelaki bertubuh tinggi besar tersebut jadi pucat, dia memandang pada si gadis dan tidak mengerti. Nona Ong berkata tawar, kau pergilah, atau memang perlu dihajar lagi. Lelaki bertubuh tinggi besar itu tampaknya penasaran, tanpa menyahut ia mengambil goloknya, dan tahu dua ia menggerakkan cepat sekali membacok kepada si gadis. Tetapi Nona Ong tidak terkejut atau gugup, ia memang menduga lelaki bertubuh tinggi besar tersebut tentunya akan berusaha melakukan hal itulah mengelakkan bacokan tersebut dengan tubuh yang dimiringkan. Dan waktu metu golok lewat di samping tubuhnya cepat sekali, tangan kanannya Nona Ong digerakkan, dengan kedua jari tangannya ia menjepit golok itu sehingga ketika lelaki bertubuh tinggi besar itu menarik pulang goloknya, ia tidak berdaya apa-apa, golok tersebut telah terjepit terus tanpa bisa bergeming, walaupun lelaki bertubuh tinggi besar itu memusatkan seluruh tenaga yang ada padanya. Waktu itu Nona Ong berkata tawar, jika memang engkau memiliki tenaga yang besar, tariklah golokmu tetapi memang usaha lelaki bertubuh tinggi besar itu gagal sama sekali, karena ia tidak pernah berhasil menarik pulang goloknya yang dijepit keras dan kuat oleh kedua jari tangan si gadis. Dan ketika suatu kali lelaki bertubuh tinggi besar itu menarik pula dengan kuat, tiba-tiba gadis si Ong tersebut melepaskan jepitan jari tangannya, tidak ampun lagi tubuh lelaki tinggi besar itu terguling di lantai dengan menimbulkan suara gedebukan yang keras. Lelaki bertubuh tinggi besar tersebut berusaha bangun wajahnya pucat. Pergilah kau, kata Nona Ong dengan suara tidak acuh dan mengambil cawan tehnya untuk meminumnya. Ong Tiong yang ketika menyaksikan hal itu, hanya tersenyum saja. Nona Ong setelah meneguk habis air tehnya ia bangkit untuk melangkah keluar, meninggal lelaki bertubuh tinggi besar yang berdiri tertegun diam di tempatnya dengan keadaan bingung karena ia hampir tidak mempercayainya seorang gadis begitu muda dan tampaknya lemah gemulai selain cantik, bisa meruntuhkan dia berulang kali. Padahal di kota ini dia merupakan buaya darat yang paling disegani dan ditakuti oleh penduduk kota. Keadaan seperti ini membuat Ong Tiong yang jadi tertawa dan telah menghampiri lelaki tinggi besar tersebut yang ditepuk pundak kanannya, jika lain waktu, hati dua kalau ingin berbuat kurang ajar tanda selulah lelaki bertubuh tinggi besar itu menoleh terkejut, tetapi matanya jadi bersinar tajam mengandung kemarahan waktu melihat yang menepuknya itu adalah seorang Tojin muda. Tojin Bao, apa maksudmu mencampuri urusanku dan sambil berkata begitu, ia mengerahkan tenaganya pada tangan kanannya untuk mengangkat geloloknya guna mengancam Ong Tiong Yang. Namun lelaki bertubuh tinggi besar itu jadi kaget sendirinya, karena seluruh tenaganya seperti telah lenyap dari tubuhnya, di mana ia merasakan seluruh kekuatan di badannya bagaikan lenyap. Cepat-cepat ia mengeluarkan suara bentakan yang gugup, Kau, kau, kau mempergunakan ilmu siluman apa sehingga tenagaku lenyap tanda tanya-tanyanya. Ong Tiong Yang mengangkat tangannya dari pundak orang itu, sambil katanya diiringi senyumnya. Lain kali jangan galak dua seperti itu, jika pintu mau mencelakaimu, mudah sekali seperti juga membalik telapak tangan lelaki bertubuh tinggi besar itu mengetahui dan menyadarinya, bahwa hari ini ia dua kali bertemu dengan orang dua gagah. Pertama dua ia bertemu dengan si gadis yang tampaknya lemah gemulai tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Kedua kalinya adalah Tiong muda usia ini, yang berhasil membuat ia tidak memiliki tenaga sama sekali di saat telapak tangan Tiong tersebut berada di pundaknya. Maka tanpa mengucapkan perkataan dan apalagi, ia telah mementang kakinya ngacir keluar dari kedai teh tersebut, lenyap mabuknya. Melihat orang bertubuh tinggi besar tersebut telah pergi, Ong Tiong Yang kembali ke tempat duduknya dan meneruskan minumnya. Sedangkan pelayan Yang melihat Ong Tiong Yang berhasil mengusir buaya darat yang ditakutinya, mengetahui bahwa Tiong ini bukan seorang Tiong yang sembarangan, maka ia telah melayaninya dengan manis sekali. Setelah puas minum teh dan juga perasaan lelahnya berkurang, Ong Tiong Yang melanjutkan perjalannya. Ketika berada di luar kota, Ong Tiong Yang menoleh ke belakang. Ia melihat Nona Ong masih tetap mengikutinya. Diam dua tojin tersebut jadi mengeluh juga, di samping perasaan kasehan, ia benar dua tidak mengerti maksud dari Nona Ong Yang selalu mengikutinya. Kalau saja ia bisa berbicara dengan Nona Ong itu, tentu ia akan menasehati si gadis. Tetapi sayangnya gadis tersebut selalu melarikan diri setiap kali Ong Tiong Yang ingin menghampiri. Sambil berjalan terus, Ong Tiong Yang memutar rotak mencari jalan bagaimana harus menasehati gadis itu, agar ia itu mau menghentikan perbuatannya yang selalu mengikutinya. Tetapi justru kesempatan untuk berbicara dengan si gadis tidak pernah diperolehnya. Ong Tiong Yang berulang kali menghela nafas, akhirnya ia berhenti melangkah dan memutar tubuhnya menghadap ke arah si gadis. Nona Ong waktu melihat Ong Tiong Yang berhenti, melangkah, ia pun berhenti melangkah, mengawasi kepada Ong Tiong Yang dengan wajah yang mengandung kedukaan, dan bersiap-siap jika memang Ong Tiong Yang hendak menghampirinya, si gadis ingin melarikan diri. Nona Ong teriak Ong Tiong Yang dengan suara nyaring karena ia berteriak seperti itu dengan mengerahkan tenaga sinkangnya. Mengapa engkau selalu mengambil sikap seperti itu? Katakanlah, mari kita bicara secara baik-baik. Ong Kiat Mei, si gadis yang sesungguhnya telah bersiap-siap hendak melarikan diri, jadi batal dan berdiam di tempatnya ketika mendengar teriakan Ong Tiong Yang. Mukanya juga telah berubah, ia berkata dengan suara yang tak begitu jelas keluar dari mulutnya, sambil tubuhnya meagigil menahan isak tangis. Ong Tiong Yang melangkah ingin menghampirinya, dengan memergunakan gingkangnya. Namun waktu itu justru Ong Kiat Mei telah memutar tubuhnya dan berlari juga. Dengan demikian kembali Ong Tiong Yang gagal membujuk gadis itu untuk bicara langsung dengannya. Melihat gadis itu pergi, Ong Tiong Yang menghela nafas panjang penuh penyesalan, kemudian, katanya dengan suara perlahan kepada dirinya sendiri, dilihat demikian, tampaknya gadis itu sulit sekali diajak bicara Ong Tiong Yang kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Namun setelah melakukan perjalanan, justru di waktu itu ia menoleh ke belakang dan melihat si gadis Si Ong tersebut telah berada di tempat itu lagi. Keadaan demikian memfatong Tiong Yang menghela nafas beberapa kali penuh penyesalan. Kalau saja gadis itu memang mau diajak bicara secara baik dua tentu hal ini akan dapat diselesaikan. Mengenai permintaan si gadis yang hendak melakukan perjalanan bersama dengannya, tentu merupakan urusan yang sulit sekali. Karena sebagai seorang pendeta, dengan tidak leluasa ia akan berjalan dengan seorang gadis secantik itu, ia khawatir kalau nanti menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Dan juga memang ia telah memikirkan, kalau ia meluluskan permintaan gadis Si Ong itu, dengan demikian dirinya akan dilibat terus oleh nona Ong itu. Dalam keadaan demikian Ong Tiong Yang memang berada pada kedudukan yang sulit, karena sebagai seorang pendeta yang memiliki sifat tulas asih, dengan sendirinya tidak tega ia melihat gadis itu untuk mengikutinya terus-menerus seperti ekonya saja, tetapi untuk meluluskan permintaan gadis itu agar dia diajak berkelana bersama, juga merupakan suatu permintaan yang sulit untuk diluluskan. Dalam keadaan seperti ini memang merupakan suatu kejadian yang membuat Ong Tiong Yang berada dalam kedudukan yang benar dua sulit dan juga jadi resah, karena pertama tidak bisa memenuhi permintaan dari gadis tersebut, kedua ia merasa kasihan dan tidak tega melihat gadis Si Ong tersebut selalu membuntutinya, karena walaupun bagaimana gadis itu adalah seorang nona, yang masih berusia muda sekali, dengan caranya seperti itu, tentu si gadis Si Ong tersebut telah membuang dua masa remajanya yang seharus saya disertai dengan kegembiraan. Setelah melakukan perjalanan belasan Li lagi, ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa si gadis masih mengikutinya. Ong Tiong Yang akhirnya habis sabar, dia melihat bahwa waktu itu mereka tengah berada di sebuah lapangan rumput yang luas sekali. Segera Ong Tiong Yang memutar tubuhnya sah, tahu dua ia melompat gesit sekali, mengejar si gadis, gerakan yang dilakukannya begitu tiba-tiba sekali karena tubuhnya melompat cepat sekali, dan dalam sekejap metu, telah lima tombak jauhnya. Ong Kiat Mei Yang tidak menduga Ong Tiong Yang akan melakukan tindakan seperti itu, jadi terkejutlah bermaksud mematar tubuhnya untuk melarikan diri. Namun baru saja ia memutar tubuhnya dan berlari belasan tombak, Ong Tiong Yang telah berada di sebelahnya. Mempergunakan gerakan yang sangat cepat, tampak Ong Tiong Yang menggerakkan kedua tangannya, tahu dua ia telah mencekal tangan si gadis. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat sekali, apalagi memang kepandayan Ong Tiong Yang jauh berada di atas kepandayan gadis ini. Dengan demikian segera terlihat si gadis tidak bergerak dalam cekalan tangan pendekta ini. Nona Ong, dengarlah, jangan engkau membawa adatmu seperti itu, dengarlah pincah bicara dulu kata Ong Tiong Yang. Ong Kiat Mei berusaha meronta, namun ia tidak berhasil melepaskan cekalan dari pendekta tersebut. Lepaskan, lepaskan aku, teriak Ong Kiat Mei sambil meronta kuat sekali, berbareng dengan itu, ia mengeluarkan tenaganya untuk melepaskan cekalan tangan si pendekta, gerakannya sangat kuat, tetapi Ong Tiong Yang telah mengerahkan tenaganya, dengan demikian gadis tersebut sama sekali tidak bisa meronta dari cekalannya. Keadaan seperti ini membuat Ong Kiat Mei jadi terisak menangis. Lepaskan, lepaskan aku teriaknya di antara isak tangisnya tersebut. Ong Tiong Yang menghentakan keras dua, katanya kemudian, dengarlah Nona Ong, dengarlah katanya dengan suara yang nyaring. Aku hendak bicara dulu denganmu Ong Kiat Mei memandang kepada Tojin itu dengan sorot metu yang digenangi air mata, berkilat dua, katanya, apa yang hendak kau katakan lagi aku tidak mau bercakap dua dengan engkau lagi mengapa begitu, Nona Ong, bukankah? Kita bersahabat tanya Ong Tiong Yang. Si gadis menggeleng duakan kepalanya sambil tetap menangis. Sedangkan Ong Tiong yang berusaha membujuk terus, dengarlah Nona Ong, dengarlah, jika memang kita telah bercakap dua, tentunya urusan ini bisa diselesaikan, hem, jika demikian halnya, tentu berarti engkau menerima permintaanku untuk ikut berkelana bersama kau tanya si gadis tiba-tiba sambil mengawas Ong Tiong yang air matanya masih mengucur keluar. Ong Tiong yang berusaha tersenyum sambil katanya, jika memang demikian halnya, mari kita bicara secara baik. Tentu Nona mau bukan si gadis mengangguk perlahan, dan barulah Ong Tiong yang melepaskan cekalannya. Si gadis menghapus air matanya, kemudian tersenyum lebar. Akhirnya engkau meluluskan juga permintaanku, Totiang, kata si gadis. Walaupun air matanya, mengucur cukup deras, namun ia bisa tertawa lebar. Ong Tiong yang menghela nafas, sebetulnya di waktu itu ia ingin memberitahukan pada si gadis, bahwa bukan itu maksudnya mengajak si gadis bicara, bukan bermaksud untuk mengajaknya berkelana bersam tetapi justru mulutong Tiong yang seperti terkunci dan tidak bisa berkata dua. Si gadis kemudian telah menghapus kering air matanya, ia tertawa sambil katanya, apakah kita berangkat sekarang Totiang Ong Tiong yang mengangguk, mari kita berjalan sambil bercakap katanya, si gadis pun mengangguk. Begitulah mereka berjalan berendeng, Ong Tiong yang bingung juga mencari kata dua pembukaan untuk menjelaskan segala sesuatunya kepada si gadis. Sedangkan Ong Kiat Mei waktu itu setelah berdiam, diri beberapa saat, berkata dengan suara parau, Totiang, bukankah kita jika berkelana bersama, urusan ini melanggar aturan Ong Tiong yang menghela nafas. Justru persoalan tersebut yang hendak dikatakan olahku tanda seru kata Ong Tiong yang dengan suara perlahan dan bimbang. Pinto ingin mengemukan kepada Nona, bahwa sesungguhnya bukan Pinto keberatan uncup berkelana denganmu, Nona Ong, namun kenapa Totiang tanya si gadis? Karena urusan ini menyangkut nama baik, maka harus Nona mengerti dan mau memahaminya, janganlah Nona bersikeras mengambil sikap masa bodoh. Kita harus membicarakan persoalan ini perlahan-lahan, dan tentu akan bisa dicari penyelesaiannya tanda seru. Tetapi Ong Kiat Mei berkata dengan suara yang tidak sabar, sesungguhnya, apakah yang hendak dikatakan oleh Totiang katanya? Justru yang hendak Pinto kemukakan adalah persoalan itu. Pinto ingin memberitahukan, betapa kedudukan Pinto sebagai seorang pendeta, jelas tidak akan leluasa jika melakukan perjalanan bersama dengan seorang gadis secantik engkau, Nona Ong. Coba engkau pikirkan, apakah perkataan Pinto ini salah si gadis menghela nafas, apakah karena Totiang seorang Tojin, maka urusan jadi begitu berbelit, sehingga tidak benar jika melakukan perjalanan bersama dengan kutanya Ong Kiat Mei.